Kemudian berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap betul kepada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu dalam kontestasi pilkada inilah wasit. Jadikanlah kami harap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral. Tapi juga memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi. Keluar biasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman di KPU, daerah masing-masing juga menghadapi hal-hal baru yang mungkin melakukan diskresi-diskresi sesuai dengan situasi kondisi tantangan lapangan masing-masing. Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadinya kesalahan atau pelanggaran, tidak. Tapi juga situasi luar biasa ini juga kiranya bisa menjadi perhitungan. Ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa atau dugaan laporan pelanggaran ini bisa dilakukan dengan secara mekanisme penyelesaian mediasi atau mungkin mengambil tindakan administrasi atau tindakan hukum dengan melibatkan gak kundu, yang melibatkan bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Di sini memang diperlukan, mohon maaf, sikap yang wise dengan yang betul-betul proporsional ketika menerapkan tindakan hukum sebagai upaya terakhir dalam sengketa pemilu di tingkat awal. Dan kemudian kami tentunya berharap dalam situasi pandemi ini salah satu gagasan yang kami sampaikan adalah kita menggelorakan isu sentral dalam pemilu ini adalah mengenai masalah isu penanganan COVID dan penanganan dampak sosial COVID. Jadi seperti di Korea Selatan, di Amerika Serikat, lain-lain Korea Selatan tingkat partisipasinya sangat tinggi 62,2% tertinggi semenjak tahun 1962. Salah satu alasan yang membuat tingginya tingkat partisipasi karena mereka menginginkan pemerintah yang dipilih adalah pemerintah yang efektif dalam menangani COVID. Kami melihat ada dua keuntungan kalau kita mengangkat isu ini termasuk teman-teman di Komisi Penyiaran dan semua pihak. Yang pertama adalah kita justru dapat membalik situasi dari COVID dengan adanya kemungkinan terjadinya pengumpulan massa atau kerumunan sosial. Ini dibalik bisa mempercepat penanganan COVID karena ini adalah adu gagasan dan adu berbuat untuk menekan penyebaran COVID. Daerah-daerah yang incumbent-nya bertanding itu akan betul-betul dinilai oleh masyarakatnya mampu tidak, efektif tidak menangani COVID. Dan ini akan menjadi amunisi bagi kontestan non-pertahana untuk mengeluarkan gagasan termasuk melakukan kritik. Sehingga justru dengan adanya pilkada kita harapkan bisa mempercepatkan adanya keseriusan yang lebih sungguh-sungguh dari kepala daerah yang terutama yang ikut running kembali untuk menangani COVID. Kalau daerahnya menjadi merah, kemudian yang positif bertambah apalagi ada korban, maka itu akan menjadi amunisi bagi yang lain. Sebaliknya yang bagi non-pertahana bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang banyak, yang positif untuk dia bisa dipilih karena mampu menangani COVID dan dampak sosialnya. Terima kasih.